Musik Puluhan pelajar yang hendak ikut unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja diamankan petugas Polres Metro Depok. Mereka berasal dari Depok, Bogor, dan wilayah lain. Aksi mereka yang hendak masuk ibu kota langsung dihalau oleh personil Polres Metro Depok. Rombongan pelajar ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan unjuk rasa di Jakarta. Para pelajar ini mengaku hanya ikut-ikutan saja. Setelah menjalani pemeriksaan, beberapa di antara mereka mengakui bahwa sudah tidak lagi berstatus pelajar, entah sudah lulus ataupun sudah dikeluarkan dari sekolahnya. Saat ini mereka masih didata dan dilakukan pembinaan di Polres. Kapolres menghimbau agar pendemo mempertimbangkan faktor kesehatan karena saat ini dalam situasi pandemi. Hari ini kita ketahui ada beberapa elemen masyarakat yang melaksanakan aksi unjuk rasa di DPR RI maupun di Istana Regara akibat ketidakkuasan terhadap bisahkannya Amnibus Law. Nah aksi itu diikuti beberapa elemen, namun ada beberapa elemen yang lainnya sebenarnya tidak ada kepentingan apa-apa. Bahkan tidak ada misi yang di sana kecuali hanya membuat keributan saja. Contohnya yang kita amankan beberapa orang, ini masih ada yang di Polres, masih ada di Polsek-Polsek. Kita itu investigasi tadi rekan-rekan tahu ada anak sekolah, ada anak SMP, bahkan ada anak yang sudah lulus maupun dikeluarkan masih mau menggunakan seragam hanya untuk ikutan unjuk rasa di DPR RI maupun di Istana Regara. Jadi sebenarnya mereka tidak ada misi, apapun kecuali hanya untuk meramekan dan bikin keributan saja. Nah saat ini sudah diamankan di Polres, tentu kita lakukan pembinaan ya. Kita panggil orang tuanya, kita panggil pihak sekolah, supaya setidaknya berikan sanksi, baik itu sanksi di lingkungan keluarga, saksi di lingkungan sekolahan, dan kita memberikan sanksi sosial di kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Syifa Uriah, Tribrata TV, Salam Tribrata.